Intro Jadi takwil itu ada sekedar yang apa Nah ada ayat yang dihiri Nabi disalahna pengiraan Itu disalahna merga dadi syariat Apa? Kaya salahnya Nabi, sholat rong rokaat, dadi syariat, nak sholat lali, itu rahmah raibah Caranya nambah, terus takbir ditambahin Maksudnya maku Tuhan sa walakin unas sa liasunah Jadi kalau Rasulullah ditegfir salah, itu bukan salah dengan makna dosa Tapi satu kesalahan, sehingga pengbenarannya akan jadi sehari-hari Kaya Nabi dineng buju ya sabar, terus malah para pengiraan, ya biasa Kaya nyontohnya umatnya akan mengalami masa-masa dineng buju Bidannya di sejarah Nabi Maksudnya sebulan, saya orang tahu Itu soal itu kan etika lah, yang seru Rasulullah rade duwe, tapi ya pulak balik rade duwe Cuma Nabi terus diganjil waktu, terus samin sholat, akhirnya rade duwe malah bengak Bengak, semua nonton bedanya Nabi yang nanti hutang, ya jamekno, baju rompik Bedanya itu BPKB di sekolah, terus kayak soalnya Ya tapi ya Nabi itu setidaknya ingin umumnya uang Umumnya uang di hutang ya Nabi di hutang Umumnya uang di neng buju ya nanti di neng buju Tapi kabar yang dialami Nabi itu jadi panutan yang ideal Umatnya mau niru, tapi raso idih Ya serap apa-apa yang pantasnya umat ya, pantasnya Banyak Nabi Nabi Ibrahim itu disentak Sarah, itu ya bingung Uang disik, uang lanang itu gak ngakali, terus pinter Uang ini kuno, uang gak ngakali, terus pinter Uang Nabi Allah yang babi itu tetap ngakali, terus gelam-gelam Sarah, itu bujani Nabi Ibrahim, wajunnya rakor wajunnya Sarah Sehingga cerita Nabi Ibrahim akhirnya rabi hajar Hajar ya hayu, tapi uang cilik, uang biasa Suatu saat Sarah itu cemburu Cemburu itu nanti Uang priyai disaingi hajar Uang muruh itu semuanya Ibrahim Uang pokoknya Aku ngakali itu ya, wang abik tenang Tapi aku buju pertama Saratnya Uang kudu melukai hajar Waduh Ibrahim busing, kalau melukai Buk-buk-buk Waduh Waduh Enggak dilukai istri pertama Enggak dilukai Buk-buk-buk Padahal maksudnya Sarah pasti Melukai pipi ini, bura ini Buk-buk-buk Ibrahim dahakali Melukai itu Jadi awal itu yang nyindik Apa? Kuping Itu Nabi Ibrahim Dilukai Semuanya Sarah Mungkin sempatnya harus dilukai Jepulah malah digawakan Tak bahayu Buk-buk-buk Ripet Buk-buk-buk Ripet Sarah harus harus nyala Loh, tidak dilukai Loh Terus saya Nyebut istilah Dosa untuk Kekasihnya Itu Kesalahan Yang nanti Jadi Sarah Mungkin Wah kalau sholat Mesti Bener kan Mungkin Masa-masa lupa Nah berhubung masa lupa Itu satu realitas Waduh manusia Kekasihnya Allah Pun tahu Ditedir Lupa Bedanya Tapi Nabi tetap tahu Pisan-pisan Gue caranya Dedi syariat Nak Sholat salah Ikuti Pih Paham ya Jadi Sing di takwil itu Satu yang terkait Nas-nas Sing Zuhiri Allah Mirip makhluknya Paham ya Yang kedua Nakwil beberapa ayat Sing Zuhiri Nabi ku Sahlah Taduh Itu juga kita takwil Paham ya Juga kita takwil Takwil macam-macam lah Nah Ngintikani ulama tadi Mimbabi Hasanatil Abror Sayyatul Muqarrabin Tadi Barang Mestini Kurabiye biye Coro kelas-kelas kita Tapi kalau kelas Nabi Kurapan Itu ya dianggap salah Sementing Kewarum Dan Siha Wana Zilan bersyiru Al-Qur'ana 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 Bumi, padahal Ini pekerjaannya barang hadis Ya kita tak Maksudnya Allah Misalnya yang ada hadis, ini ini Quran Ini Quran yang ada hadis, ada terangkan Allah itu turun ke bumi, maknanya apa Rahmatnya Allah di Sulu-sulailil akhir itu dekat Bukan Allahnya yang turun Tapi rahmatnya yang itu turun Kayak misalnya presiden Ngirimi kue duwe, tentu orang Wah Pak Jokowi itu sangat dekat dengan Kiai A, maksudnya dekat fisik Jogungan ngalor ngidul kan Malah melanggar sosial Maksudnya dekat itu kok sering Ngatur-ngaturi hadiah Kiainya juga, nah itu kan Orang akan tahu proporsi kata dekat Faham apa, kata apa Dekat, ya sama Allah dekat dengan hambanya Tentu tidak dengan makna fisik Tapi dekat rahmatnya, dekat Peparingnya dan sebagainya Wala hasil, wanasiril Quran A'i kalamah anil khudus Semua yang terkait Allah Kita bebaskan dari unsur khawatis Wah daranwadiyashiro inti kau mahu yang siksani Allah Maksudnya kau yukudu wadiyashiro inti kau mahu yang siksani Allah Dengan meyakini Allah mirip makhluknya Karena semua kekafiran Dimulai dari tasbih Allah disamakan dengan makhluknya Setiap nas yang menunjukkan Allah itu mirip barang khawatis Misalnya ada sesuatu Ya duwahi foko Maka kita takwil sesuai panduannya Allah sendiri Yang ada di Quran Ya sudah itu panduan kita Kalau Allah tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya Berarti nanti ya duwahi Maksudnya orang tangan Tapi kekuat Jadi kita nakwil Quran Dengan ketentuan yang dibawa Quran sendiri Paham ya Quran kan punya maklumat Ini apa? Laisa kamiflihi syai'un Allah tidak akan sama dengan apapun Nah setiap nas yang menunjukkan Allah mirip barang hadis Maka ditahmilkan sesuai panduan yang ada di Quran itu sendiri Itu misalnya apa tadi? Laisa kamiflihi syai'un Nah itu yang memandu semua kita Sama Nabi juga gitu Nabi itu satu figur Yang di statuskan Allah sebagai panutan Nah kalau sebagai panutan kok doso Berarti doso juga harus dipanuti Nah itu kan barang saya tidak benar Saya ulang lagi ya Nabi itu kan figur yang menjadi panutan Nah anak Nabi doso Berarti doso juga harus ditiru Karena Nabi itu panutan Nah maka kalau Nabi dikatakan dosa Harus kita takwil Karena tidak mungkin Allah nyari adno doso Nah kenapa kita takwil Nabi kan panutan Berarti dosa ini juga panutan Nah itu rusak kan? Logika itu kan rusak Nah karena Nabi itu di statuskan Allah sebagai panutan Maka semua kesalahan yang ada pada Nabi itu tidak dosa Tapi murnibah syariah yang nanti jadi solusi ketika kita ngalami hal seperti itu Kalau masalah sholat dua rokaat Nabi juga nanti di 6 buju ini Ya macam-macam Orang kok terus Waminah syariah tukaran Mbak buju Kamawah kok alin Nabi Salwa Oh ya Oh kaya stres Wamin sunati Rasulullah Mbak buju Kamawah kok adalikali Rasulullah Mbak buju Mbak buju Mbak buju Mbak buju Tidak gugat Mbak Yakin Orang Mbak Masutnya Nabi Kewis perso Nabi Mbak umat Kewis Aki-aki Dintang buju Terus Nabi Nyontoh Ini Lohong Dintang Tinggal Sholat Tinggal Nah itu Sang rakan Yang bawa Tidur Dintang buju Malam Mbak Hamba Kewis Dira Dikai Wah Ya Ripet Dintang buju Susah Mbak Kewis 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 Dintang buju Meneronggulan Buju Mbak Kewis 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 Dintang Kewis Susah Aku Yuk Masyarakat Roto-roto Buju Kewis Dintang Kewis Susah Aku Seneng Dintang Kewis Beneran Kenapa Beneran Beneran Kenapa Duitang Sita Wile Neneng Kewis Sebener Kewis 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 Kok yang Ditolong Motornya Dulu Tidak Istrinya Wah itu Di rumah Masih Banyak Kalau motor Hanya Satu Ya itu Anekdot Tapi masuk akal Caranya Setuju Motor Tiba-tiba Kenapa Ngurus Motornya Dulu Wah Kali Itu Banyak Ini Satu Seribet Terus Terus Men Terus 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 Nabi Tau Dining Boj Ya Suwi Yang Rung Saat Mulan Suwi Pertama Habsa Fatima Tidak 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 Gerakannya Luar biasa Tidak Tidak Imbargo Masalah Imbargo Masalah Tapi Nabi Kekasihnya Pengeran Malah Tidak 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 Masroba Tidak Sembunyinya Nabi Tidak 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 Paling bujomu langsung, kok gendeng Cara aku jadi bujomu, ruhmang samutus aku darah ini kaya paham Aku serau nak bujomu kurang paham Jadi, ya jadi nabi aku di neng bujomu, orang kok terus jadi syariat ke Dan orang mengerti caranya di neng bujomu, asyik dengan dunianya sendiri Ya, sebabnya praktek, orang tau Tidak? Seru Allah itu layakta juhilah makanan walailah zaman Ini serau sama logika teman-teman Sebabnya Allah itu kiamuhu binafsi Jadi, kita bisa bilang, Allah itu dua kursi, dua singgah sana Berarti Allah butuh kursi, kafir Kalau Allah itu zaman ada kursi, Allah itu masih wujud Dan ketika wujud, ada butuh kursi, ada butuh aras Bahkan aras sampai kursi, ada butuh Allah Nah, soalnya istilah Allah itu ada kursi, Allah ada butuh aras Ya, istilah, istilah roja di istilahnya, dua singgah sana Itu mau istilah, hakikatnya Allah tidak butuh itu semua Karena Allah kiamuhu binafsi Allah berdiri sendiri, eksistensinya tidak butuh yang lain Kalau misalnya nabi aku panutan, lalu ini kok di neng bujomu? Ya, itu binggu contoh, umatnya yang di neng bujomu itu caranya pilih Ya, caranya mau, asyik ambil pengira Faham ya, ambil mutolah, ikon Ambil muntah manduk, takut ikan jani, kok muntah manduk? Saya gaung ngerti, jubelih dah faham Muntah muntah manduk tak, kenapa gak muntah manduk? Jubelih anggel, ya semua Jadi muntah iya bang, gak faham ya Jubelih ngajikku? Kenapa gak? Cari-cari Lagi roh tau gue Aku serah mulai disik Akhirnya cocokan Kenapa sering mutolah? Lagi di neng bujomu Ya, kalau tak marah ini sebenarnya mau di neng bujomu Mutolah Meskipun bujomu yurang ngandul, tanggamu yurang ngandul Ini penting ada solusi, ya Wajah izun fi hakkihi ma amkana ijad dan ikdaman karizkihi lqina Ini bakal sifat jais Wajah izun ni kuwenang fi hakkihi dalam hakki Allah Ta'ala Apakah yang berkoro amkana kan mungkin apakah Ijadan apa ini wujudnya ini ikdaman dan orang anaknya Karizkihi kalau mereka berkirikinya Allah Ta'ala Al-Ghina ini juga Jadi Allah ini boleh melakukan ini Orang buat protes Ya Allah, yang mau suga jalan kayak duwe Yang mau melarat buk barna Ini ada apa ini Orang bisa ngomongin Itu sifat jaisi penge? Pengeheran Ada orang yang berkirik habib walim Rizki nakak Itu harusnya pengeheran Orang-orang misalnya Itu sifat jaisi pengeheran Karizkihi lqina Terus pengeheran Maksudnya Ya Allah ini sudah kaya Engkau kasih riski Ini kita miskin kau Menjangan biarkan Ini gimana Ini fenomen aman Ya orang bisa ngomongin pengeheran Terserah aku Yang di duwe aku Terserah Biro-biro kayak rata adab Kita ngomong macam-macam Kalau tidak Mereka yang sabar Ini nak kiri Yang apa? Sabar Ada usaha protes Gesti kelompon Gesti Masa itu goblok Masa tidak berpikir Ada usaha protes Biasa Sementeng Seperti Pengeheran Gesti kelompon Terserah Anda Iya Masa-sereh Biasa Biasanya Kalau ngalim Umat ribet Tetap Pengheran Lepintar di bangku Ya anak-anak Aku yakin, gue itu paringin ngalim, yakin umatnya kesel ya Mesti ribet ya mah Itu kayak goblok kayak ribet Itu paringin ngalim Ini ada yang kayak gue, melarat ya pola Misalnya itu kayak sukeh kayak apa ya Lepas melarat, terjadi dua Itu kayak ngegangin perapatan, anggar orang bedok dibedok Lepasnya anak, sukeh Lepasnya orang bedok, orang ngalim, yang ngomong Mesti ini, hukumnya Jumatan, wajib COVID-19 Lepasnya ngaji ke bagasnya Lepasnya anaknya ngaji, malah fatwa-fatwa Ini sebenernya gini, kira-bam sidik-sidik, ngaji, baru kita beda kok Mau ngaji dikosbak paham, pokoknya mau keterangan gini Serasa baleninya, rafam nyetel mene Aduh ribet-ribet Dia sepoknya urep nih Hukumnya, takut di pengera Nih mata mau panik doanya Urep kusti Ini apa yang doanya? Neksa ini anak jenang pengiran, anak kulau-kulau Tapi ini apa yang doanya? Gidus, gimacem-macem Tapi ngepuran-jenang gede Jadi, ngepuran itu, ngepuran itu gede serusah protes ya mulai ini misalnya pula contohnya karizki hilgina kaya Allah marikirizki wong suke adang usku wanteng alem suke sebab mana usku wanteng alem puterani kiai suke keramat kabudut jenik maklah kita rusah protes ini kursannya pengegan faholikon mongkote Allah itu dat singgaweli abdi marikawalani Allah wama lan gaya perkorok amilakang lakoni apa abdin ingmak jadi Allah singgaweli apa simbol lakoni memuafikuntur Allah itu dat singgaweli taufik liman marikwong arodha kang nersana sopa Allah yang man ayya silap yang tawusul sopa dan Allah memberi taufik pada siapapun yang Allah nersana wongiku sampai ke Allah maksudnya jadi wali tawusul ini Allah tapi wakhodilun an Allah yang menghinakan liman marikwong arodha kang nersana sopa Allah buddhaw yang ngedah noman ya Allah sendiri yang menuntungkan wongiki rapru para kaku itu ini wakhodilun liman arodha dan Allah yang bisa merealisasi janji-janji yang dijanjani Allah misalnya Allah janjani yang duha ini tak paling riski ini gampang ya terserah pengheran yang tepat yang munjizun benar-benar jadi seperti itu ya ada yang dituruti pengheran pengheran juga gusyik lombok duha kok tetap melarang memang aku bisa mengesahku dari pengheran terus raku yang pengheran aku yang ribet yang pengheran aku yang ribet terus misalnya protes jari-jari jengan yang duha dari segini jembar itu yang ikhlas oke raya ikhlas malah lorok mesti raya ikhlas itu kena adab piro-piro kira-tak adab diantem malah lorok misalnya kusyik kalau dibujuk rewet pengheran pantes kira-piro pira-piro tak pira-piro tak tak ikhlas akhirnya kan gampun kusyik gampun perempuan perempuan puji bagimu apapun keadaan saya alhamdulillah 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 yang karena pujanya semuanya baik-baik sementara alhamdulillah ala kulihal alhamdulillah 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 itu otomatis memang semangat semangat yang itu milarat protes pengheran rius Fawzu sa'idi Bejahannya orang yang bejo'in Dahu munggu ya Allah Ya fil azali Ditulis ini azali Kada syakiyus Kaya orang yang celokoi Ditulis ini azali Semalam yang takil Mungkin harus ganti-ganti Apa itu Ya Allah Saat itu diri budu Ya budu aja Ditulis celokoi Juga Kita raiso protes Mana nak protes Mahfud Parani Tulis ulang Ini semalam Yang takil Raiso pindah Soal Seorang syariat Itu domo Ini domo Wai Ya Kaya rasa protes Skaplah ditulis Pengeran Rufi adil aklam Wajabatis sukhuf Wa indan alaikum Menurut kita Lil abdi Tetap ke dikawal Kasbun Di pekerjaan Kulifah Denmukallaf Nasobu abdu Bihik lawan Kasbi Kabewang wajib ikhtiar Tapi walakin Namlu asir Tetapi ini orang Labeti Yang ikhtiar Fakrif Yang mengerti Siro Jadi kalau gue kira Ini kan Kepengen suga Kepengen sugalan Bakat melarat Namlu asir Ikhtiara Merana gunanya Ditulis bodoh Dik mutola Ah Namlu asir Ini ngaji tauhid loh Yang ngaji syariah Ini latihan tauhid dulu Latihan fakir Ini latihan tauhid Walakin Namlu asir Gue oleh ikhtiar Tapi Namlu asir Hiling-hiling Gue oleh Kira ikhtiar Tapi Namlu asir Ini ngaji tauhid Gue nampir ngaji Sudah kok kodak Mungkin gusti Fakir mali Ngaji Bukan protes Gue nampir tauhid Gue semalam Nyantakil Masa Allah Mahfud gak kena didungan Ya kena Ini kan bakas tauhid Jadi gue enak Celokok Ya celokok Enak kira Soal kasbun Lam Namlu asir Namlu asir Namlu asir Namlu asir Wa intana Alil abdikas Bun kulifah Bi walakin Namlu asir Farifah Gak ngevek Namlu asir Namlu asir Ngaji kan Ngerasa Belebak Gak ngevek Gak ngevek Gak ngevek Gak ngevek Gak ngevek Ini praktek Masbur Yara ikhtiyahi Tapi apapun pilihannya Allah Kue raduwe pilihan Wae Masya Allah Hukana Wa ma'alam Ya Sa'alam Ya Kun Uwes Ngono Ayus Altyazı M.K.